Selanjutnya, capaian pendapatan asli daerah PAD bidang pasar, dinas, kooperasi, dan UKM Kota Payakumbu masih terbilang minim. Beri target 2,7 miliar rupiah pada tahun 2022 ini, baru tercapai 800 juta rupiah atau sekitar 29 persen pada semester pertama. Hingga semester pertama tahun 2022, target PAD bidang pasar, dinas, kooperasi, dan UKM Kota Payakumbu masih terbilang minim. Capaian baru diangkat 800 juta rupiah dari target yang dibebankan mencapai 2,7 miliar rupiah. Namun kondisi tersebut sedikit lebih baik dibandingkan dengan 2 tahun lalu saat terjadi pandemi COVID-19. PAD 800 juta rupiah tersebut berasal dari retribusi jasa umum yang mencapai 300 juta rupiah atau sekitar 55 persen. Dan retribusi jasa usaha yang masuk sekitar 459 juta rupiah lebih. Menurut bidang pasar, kondisi tersebut terjadi karena masih banyak pedagang yang belum rutin berjualan dan kondisi perekonomian yang belum seutuhnya pulih. Untuk terus melunjukkan PAD, bidang pasar terus berupaya melakukan sosialisasi dan memberikan penyadaran kepada pedagang untuk melunasi kewajiban mereka. Capaian PAD pasar selama semester 1 dari target yang dibebankan kepada kami 2,730,036,607 baru tercapai sekitar 801 juta sekian. Lebih kurang 29 persen. Namun demikian dari target yang ada, itu namanya ada target jasa umum, itu Alhamdulillah termasuk pelayanan pasar dan kebersihan pelataran itu sudah mencapai 55 persen per semester 1. Namun demikian dari retribusi jasa umum, kami masih perlu dipacu lagi karena dari 2 miliar lebih target kami baru tercapai 459 juta rupiah. Saat ini jumlah pedagang yang tersebar di 2 pasar yakni pasar tradisional dan pusat pasar kota Payakumbu mencapai 1.400 orang pedagang yang merupakan pedagang kaki lima, kios maupun pedagang bertokohan. Selain terus memaksimalkan sosialisasi kepada pedagang terkait capaian PAD, bidang pasar terus melakukan pemanggilan terhadap peluhan pedagang yang hingga saat ini masih menunggak pembayaran retribusi toko dan kios sebab jumlah tunggakan tersebut mencapai yang karatusan juta rupiah. Demikian laporan Edward TV di Sumatera Barat.